Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Namun sebelum saya lanjut Ijinkan saya mengucapkan salam Panganjari umat Om Swastiastu Yang terhormat Para rohaniawan Atau pinandita yang sudah Berjiwa Raga Luhur Yang saya hormati Bapak Ibu Dewanjungi telaku Pendegak Dharma dan keadilan Pada kesempatan yang berbahagia ini Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Panitia dan Panitia terkait Seluruh peserta Lomba Dharma Wacana Yang berbahagia Serta Seluruh pendengar Lomba Dharma Wacana Yang tidak dapat saya sebutkan Satu persatu Yang saya banggakan Puji syukur Saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat Bahamannya lah Pada kesempatan Yang berbahagia ini Saya dapat mengikuti Lomba Dharma Wacana Guna meningkatkan Wawasan Sehingga apapun Yang kurang sempurna Pada diri saya Harapannya dapat Mendekati Kesempurnaan Ada pun Dharma Wacana Yang akan saya sampaikan Pada kesempatan Yang berbahagia ini Berjudul Mewujudkan karakter Suputra Melalui implementasi Ajaran Dharma Hadirin yang berbahagia Ada beberapa faktor Yang mendasari saya Mengangkat judul Memujudkan karakter Suputra Melalui implementasi Ajaran Dharma Karena saya ingat Ada ajaran-ajaran suci Yang termuat Dalam kitab suci Seperti pada kitab Sarasa Muscaya Soka 11 Yang berbunyi Sebagai berikut Semenнал TV Yang berbunyi Yang merupakan Yang далее Yang merupakan quer jijakan Yang merupakan 些 tanpa Yang merupakan Yang merupakan Не merupakan Yang artinya sungguh sangat berbahagialah dapat terlahir menjadi manusia. Karena dapat memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri berdasarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga dapat menjadi manusia yang suputra. Faktor berikutnya yakni kita sebagai generasi penerus ke depannya diharapkan mampu mewujudkan negara yang kita cintai menuju Indonesia emas. Hal ini tentu diawali dari generasi, keluarga, bangsa, dan negara yang benar-benar dapat mengukir Jagadita. Untuk terwujudnya cita-cita tersebut sudah tentu diawali dan didukung oleh generasi yang benar-benar dapat mengukir Jagadita. Sehingga dalam hal ini kita sebagai generasi muda sudah diberikan kesempatan menjadi manusia. Menjadi generasi penerus sudah tentu memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan cita-cita dari negara kita. Dengan tidak menyanyiakan kesempatan dalam hidup ini. Dengan berpikir, berkata, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Dharma. Sehingga darpat terwujudnya bangsa yang sejahtera. Hadirin yang saya hormati. Menurut saya, guna mewujudkan karakter Suputra melalui implementasi ajaran Dharma, terdapat dua faktor yang sangat penting yang harus dilaksanakan dengan baik. Yaitu, faktor eksternal dan faktor internal. Di dalam faktor eksternal, sudah tentu dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari, agar tepat dalam mencari teman dan lingkungan, agar kehidupan kita menjadi lebih sempurna. Hal ini telah terbukti dan diungkapkan dalam kitab suci tak yang menyatakan. Di dalam mencari teman, hendaknya yang berbudil luhur. Dengan demikian, sudah tentu kita akan mendapatkan aura-aura positif, dan akhirnya dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berbudil luhur. Faktor eksternal lainnya juga telah diungkapkan dalam kitab Ramayana yang menyatakan. Ayu maweru Yang berarti, janganlah meminum minuman yang keras, agar tidak menjadi pemabung. Dengan demikian, sudah tentu kita sebagai generasi penerus, Hendaknya dapat memilah dan memilih dalam pertemanan, agar tidak terjerumus dengan orang-orang pemabung. Hadirin yang saya muliakan. Di dalam faktor internal, kita sebagai manusia sudah memiliki kewajiban untuk selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbakti kepada Guru Wisesa, karena telah mencanangkan Namun Sad Kerti Lokal Bali. Namun dalam konteks ini, salah satunya yakni, jana kerti. Beberapa hal yang harus dilaksanakan agar dapat mewujudkan karakter seputra, yakni dengan melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan jana kerti. Di dalam lontar kuno Dresdi menyatakan, Yang disebut Sukla Suanita, Hendaknya dimulai dari bibit yang berbobot. Dari lahir menjadi manusia sampai dengan kematian, Haruslah dilandaskan dengan upah karayatnya. Yang saya utamakan pada kesempatan yang baik ini, Ada upacara sakral yang harus kita laksanakan ketika kita menginjak remaja. Mengingat ketika kita menginjak remaja, Ditandai dengan suara yang galau bagi pria, Dan menstruasi bagi wanita. Disinilah akan munculnya godaan-godaan, Dari saudara yang berjumlah 108, Yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Supaya kita tidak diganggu, Tentu kita akan melaksanakan upah karayatnya, Yaitu, Upah karar Raja Singa bagi pria yang menginjak remaja, Dan upah karar Raja Sewala bagi wanita, Yang menginjak remaja. Dengan melaksanakan upah karayatnya tersebut, Sudah tentu dari pengabih-pengabih saudara kita, Akan melindungi dan menuntun kita ke jalan yang lebih baik, Sehingga dapat terwujudnya karakter sempudra, Melalui implementasi ajaran Dharma. Hadirin yang saya muliakan dan yang saya banggakan, Memang sebagai generasi penerus, Dengan melihat jauh ke depan, Sudah tentu memiliki tanggung jawab moral yang andang, Sehingga dapat mewujudkan cita-cita lukuh dari pendahulu kita. Oleh karena itu, Sudah tentu diharapkan, Kita mampu mengisi diri, Dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan, Sesuai dengan ajaran Dharma, Sehingga dapat terwujudnya, Sesuai dengan harapan kita. Lebih-lebih sebagai generasi penerus, Dengan mencerna itek ke depan, Hendaknya tidak jera-jera dan tidak terbatas, Dalam mendambakan pengetahuan-pengetahuan, Sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti seloka yang diungkapkan dalam kitab Ramayana, Yang menggunakan irama Suan Dewi, Sebagai berikut, Perihon teman dan remoh, Demaranang sarat, Yang artinya, Kita sebagai generasi penerus, Hendaknya selalu mengutamakan satya Dharma, Agar benar-benar negara yang kita cintai, Khususnya pulau Dewata, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Dapat seimbang dengan negara-negara maju lainnya, Sesuai dengan ajaran Dharma. Juga sebagai generasi penerus, Agar dapat mewujudkan karakter seputera, Hendaknya kita memiliki ketangguhan, Seperti seloka berikutnya dalam kitab Ramayana yang berbunyi, Sakonikan rakyat kita, Yang menang manut manu pada desa, Perihadarumah Suan Dewi, Yang artinya, Kita sebagai generasi penerus, Hendaknya dapat menjadi tonggak yang kuat dan andau, Serta memiliki pengetahuan-pengetahuan, Sesuai dengan ajaran Dharma, Agar dapat mewujudkan negara yang kita cintai, Menuju Indonesia emas. Hadirin yang berbahagia dan yang saya muliakan, Selanjutnya saya akan menyampaikan, Secara ringkas, Beberapa hal yang sangat penting, Yang harus kita laksanakan, Guna mewujudkan karakter seputera, Melalui implementasi ajaran Dharma, Yakni sebagai berikut, Memiliki rasa berbahagia, Dapat tercipta menjadi manusia, Selalu berbakti kepada Tuhan yang maha kuasa, Selalu mengisi diri, Dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan, Sesuai dengan ajaran Dharma, Mengutamakan ajaran Dharma, Agar dapat mewujudkan negara yang lebih maju, Dan memiliki jiwa yang tangguh dan kuat, Serta rasa tanggung jawab yang tinggi, Untuk mewujudkan cita-cita luhur, Dari terdahulu kita, Hadirin yang saya hormati, Dan yang saya muliakan, Demikianlah yang dapat saya sampaikan, Dharma wacana pada kesempatan yang baik ini, Sudah tentu jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, Untuk para pendengar semuanya, Sudah tentu belum dapat memuaskan, Untuk itu, Segala kekurangan yang telah saya sampaikan, Saya tidak lupa dan tidak malu, Untuk memohon maaf yang sedalam-dalamnya, Akhir kata, Semoga dapat bermanfaat, Bagi kita semua, Om Santi, 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!